Intro Mata Putri Ane terlihat sembab, ada masalah dengan Arya Saloka Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Arya Saloka dan Putri Ane kembali menjadi sorotan publik Hal ini bermula saat penampilan Putri Ane di media sosial yang terlihat berbeda Dari salah satu unggahan Instagram stories akun penggemar Putri Ane Pada 25 Juli tahun 2022 kemarin Terlihat istri Arya Saloka itu tengah menghabiskan waktu bersama sang putra Ibrahim Dalam video itu, Putri Ane dan Ibrahim tampak melakukan berbagai kegiatan Namun, netizen justru menyoroti wajah sembab Putri Ane Belum diketahui penyebab mata Putri Ane terlihat sembab Muncul dugaan jika mata Putri Ane sembab lantaran habis menangis Akibat masalah dengan Arya Saloka Diketahui jika saat Arya Saloka dan Putri Ane sedang tidak bersama dalam unggahan tersebut Arya Saloka terlihat mengunggah nuansa gelap dengan latar belakang Menara Eiffel di Instagramnya Tak diketahui apakah Arya Saloka saat ini sedang berada di Perancis atau tidak Ini bukanlah pertama kalinya rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ane diterpa kabar miring Sebelumnya, Arya Saloka dituding terlibat cinta lokasi dengan Amanah Manopo Isu kedekatan Arya Saloka dan Amanah Manopo mencuat Usai beredar sebuah video singkat Yang memperlihatkan momen mesra mereka di dalam mobil Tak diketahui kapan momen kemesraan Arya Saloka dan Amanah Manopo itu diambil Namun, peristiwa itu diduga terjadi di luar lokasi syuting Arya Saloka dan Putri Ane telah membanta kabar miring tersebut Meski sempat tak menampilkan foto kebersamaan Arya Saloka dan Putri Ane kembali tampak mesra saat pulang ke kampung halaman Amanda Manopo dan Arya Saloka akan hadir di Indonesian Drama Series Award 2022 Amanda Manopo dan Arya Saloka akan bertemu di Indonesia Drama Series Award 2022 Indonesia Drama Series Award 2022 akan berlangsung sore ini Rabu, 27 Juli tahun 2022 Pukul 17.30 WIB di RCTI Indonesian Drama Series Award 2022 Merupakan ajang pemberian penghargaan pada pihak yang berkaitan Dengan drama series di Indonesia Diketahui, Amanda Manopo dan Arya Saloka Masuk nominasi pasangan drama series terfavorit Sementara Amanda Manopo masuk dalam nominasi pemeran utama wanita dalam drama series favorit Sedangkan Arya Saloka masuk dalam nominasi pemeran utama pria dalam drama series terfavorit Dalam ajang penghargaan ini, banyak yang mengharapkan Arya Saloka dan Amanda Manopo akan satu panggung lagi seperti tahun lalu Penggemar Aldebaran Arya Saloka dan Andin Amanda Manopo harap keduanya hadir dan bertemu Arya Saloka memang sudah tak lagi bergabung di Ikatan Cinta Arya Saloka memilih hengkang dari sinetron yang tayang di RCTI Namun, namanya masuk dalam nominasi di Indonesia Drama Series Award 2022 Bahkan, Arya Saloka masuk nominasi dengan Amanda Manopo Sama seperti tahun lalu Seperti yang terlihat dalam video dibagikan Instagram At Indonesian Drama Series Award 27 Juli tahun 2022 Beberapa keseruan Indonesian Drama Series Award tahun lalu Postingan itu ramai komentar dari warganet Dan berharap Arya Saloka dan Amanda Manopo bakal satu panggung Arya Saloka singkirkan foto istri Putri Ane Ungga Mawar Hitam Aldebaran isyaratkan cerai Arya Saloka kembali membuat isyarat yang menimbulkan jutaan prasangka Entah mengapa Arya Saloka diketahui menghapus hampir semua foto di Instagram miliknya Menyisakan hanya beberapa Arya Saloka rupanya menghapus semua foto putri Ane yang merupakan istrinya Melansir Instagram Arya Saloka Kini, hanya terdapat 12 foto yang masih tersisa Terlihat memang hanya foto berbayar Atau kontrak produk yang masih terpajang Namun, tanpa sadar, ada lebih dari satu foto Arya Saloka bersama Amanda Manopo Tentu apa yang dilakukan pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta ini Menghidupkan kembali isu perselingkuhan Sempat menjadi perbincangan Video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo Memang sempat tersebar di media sosial Arya dan Amanda memang terlibat adu peran sebagai pasangan suami istri Dalam sinetron Ikatan Cinta Sinetron yang fenomenal itu memang membawa Arya dan Amanda Pada isu perselingkuhan Dianggap tak hanya mesra dalam syuting Sosok pemeran Andin ini memang dinilai mengganggu hubungan Arya dengan Putri Ane Sempat meredah Karena Arya Saloka lebih memilih keluar dari Ikatan Cinta Kini, hal tersebut kembali memanas Wajar Akhirnya jika kini netizen banyak meramaikan apa yang dilakukan oleh Arya Saloka Satu lagi korban pelakor cerai Ketus akun netizen Instagram Putri Ane memang masih aktif Namun, dalam unggahan terakhir Dia hanya memberikan emoji mawar hitam Dalam foto bersama anaknya Kini bersama Natasia Wilona Dan Dian Sastro Arya Saloka untung imbas tinggalkan Amanda Manopo Suami Putri Ane Arya Saloka Dikabarkan akan menjadi pemeran utama Di dua film baru Bareng Natasia Wilona Sang mantan kekasih Farel Bramasta Makin untung seusai tak lagi bersama Amanda Manopo di Ikatan Cinta Keuntungan seusai beberapa hari lalu Arya Saloka mengumumkan bahwa dirinya akan bermain bareng Dian Sastro di serial Netflix Gadis Kretek Usai hengkang dari sinetron Ikatan Cinta Masih belum diketahui Jadwal tayang Gadis Kretek Kini Arya Saloka dikabarkan akan menjadi pemeran utama di dua film baru Yang dimainkannya bareng Natasia Wilona Arya Saloka dan Natasia Wilona Dikabarkan akan memerankan dua judul film baru Nama Arya Saloka dan Natasia Wilona Terdaftar sebagai pemeran utama dari dua judul film itu Dilansir melalui unggahan instagram at Arya Daily Yang dikutip tribunkalteng.com Senin 25 Juli tahun 2022 Dalam unggahan fans Arya Saloka itu Tampak memperlihatkan hasil tangkapan layar pengajuan pembuatan film Di website perizinanfilm.camdikbud.co.id Tampak Natasia Wilona dan Arya Saloka Terdaftar akan membintangi dua film baru Yang berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul dan Ganjil Genap Dalam laman itu Tertulis perusahaan MD Picture mengajukan dua perizinan film baru